salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku indah ibunya ayaran di video kali ini oh ya gimana kabar semuanya semoga sehat ya ini hari Sabtu besok saya akan mengajar bikin tas behel ini terimpan karena dia juga bisa buat punggung bisa campur bahasa lempang eh jadi sekalian mau bikin kit jadi hari ini aku video ini gimana cara ngebentuk pot atau tas sesuai dengan masing-masing bentuk behelnya ya senang kan pasti bertanya-tanya nih gimana caranya Oke nanti aku sampaikan tapi sebelumnya jangan lupa subscribe like comment and share channel ini ya itu akan bikin dua bentuk ini yang pakai gazet bawahnya menerus kalau enggak mau boros bahan ini bisa juga dengan sambungan alat yang kita butuhkan selain kertas yang jelas pertama penggaris ya Jadi kalau tapi kalau kita nggak punya penggaris yang ada sudutnya sekalian kita bisa pakai apa itu namanya busur ke penggaris lengkung ini biasanya di untuk bikin lengan segala macam itu kalau baju ya aku kebetulan punya dua macam tapi kalau enggak punya yang lengkung kayak gini jangan berkecil hati kita bisa pakai bahan benda apapun di rumah misalkan ini tutup-tutup toples atau tutup mok yang gede atau ya sesuaikan aja dengan lingkaran yang ndak kita bikin gitu ya meteran meteran ini nanti untuk mengikur kalau ada lengkung-lengkungnya tapi selain pakai langsung meteran ini kita juga bisa pakai tali alat tulis pulpen pensil atau apapun gitu ya yang jelas nah oke sekarang kita mulai oke selanjutnya kita mau bikin yang model ini ya yang kita lakukan sama dengan sebelumnya ini kita jiplak kita dulu bentuknya kita jiplak kita tentukan oh 20 dia 20 ya pas ya 20 eh salah 20 berarti ini tentukan dulu 10 oke kita garis titik tengahnya kita bikin garis tengahnya nah setelah itu sama dengan yang sebelumnya kita bikin kan dulu pola setelah dia beloknya tadi yaitu kita mau belokin titiknya disini nah ini disini garis singgungnya ini titik A ini titik B1 sekarang karena itu ngukurnya pakai ini eh 7,8 jadi ini 7,8 disini nah ini B2 sudah lalu kalau mau pakai gaset gimana gitu loh kita kita sama kayak tadi kita tentukan tingginya ini disini tingginya berapa 17 juga tambah ini 18 ini kita tentukan tingginya disini 18 terus kita bikin garis bawahnya lalu kita mau bikin ini bentuk lengkungnya gimana bentuk lengkungnya ya tadi bisa pakai tutup-tutup segala macam itu atau pakai ini nah disini nah disini aku pakai ini deh lengkung ini biar cantik ya coba aku lihat dia disini kira-kira gesernya berapa sekitar 12 jadi ini aku kasih 12 kalau kita mau 12 12 kalau kita pakai yang lengkung kita bisa langsung ya disini atau disini tergantung nanti kita mau menentukan sambungannya dimana ya nih sambungan ini masukku kalau kita mau pakai epic apa dengan bantuan ini misalkan itu kita tinggal nentukan titik startnya dimana titik akhirnya dimana terus kita ya apa bikin lengkungnya jadi dari singgungan itu tadi gitu loh aku mau nentukan dia ini suka-suka kita ya kotak taruh sini dia sambungannya jadi sambungannya disitu ini makanya garisnya garis tipis terus ini ini bisa pakai ini atau bisa pakai ini ya tapi karena aku punya yang lebih bagus alatnya aku kasih ini aja aku pengen dia lebih capi kalau kita pengen lebih capi otomatis dia nah ini suka-suka kita selera kita mau seberapa lengkungnya dia misalkan begini terus baru kita sambungin kesini nah ya sudah ini dapat lengkung pertama ini ya posisi pertama ya ini sebentar ini aku tentukan dulu titik ini titik berhentinya dari tengah ke sini itu berapa nanti karena kita harus mengukur panjangnya ini ini kita tentukan 6 setengah di 6 setengah di sini itu A B C ini C ini D ini nggak jadi ya C D A nah ini kita sudah dapat bentuk yang pertama ini mukanya sama belakangnya yang perlu kita lakukan kemudian ini adalah memberi dia apa itu namanya gaset eh kok gaset apa kampuh memberi kampuhnya gimana ya tinggal dikasih kampuh aja ini ditambahin satu eh enaknya pakai mana ini ini bodi awal sekarang gimana kita kalau mau menentukan gasetnya gaset itu kita tentukan dulu ini bodi awal sekarang gimana kita kalau mau menentukan gasetnya itu kita mau seberapa gitu loh tebalnya itu disini aku pakai sebelas oke kita bikin sebelas terus kita tentukan juga apakah dia mau sambungan atau enggak disini mau bikin gasetnya kita tentukan garis tengahnya dulu setelah itu setelah itu kita setelah tadi kita aku mau bikin kita misalkan mau bikin tebalnya ini itu atau gasetnya 15 eh 15-11 ya berarti masing-masing itu sebelah lima setengah ke kanan dan ke kiri ini lima setengah nah ini kita ajal lima setengah disini lima lima setengah disini terus eh bagaimana mengukur panjangnya itu kan tadi tebalnya gaset udah terus panjangnya gaset gimana ini titik tengahnya kita ukur dulu berapa tadi ketemunya 6 setengah ya sudut eh nih 6 setengah kan dc dc 6 setengah hitam ituin kesini 6 setengah nah ituin dulu 6 setengah ketemu disini nah jadi ini adalah titik d ini adalah titik c terus oh ya tadi b2 berapa panjangnya b2 panjangnya 7,8 ya a b1 sama dengan a b2 sama dengan 7,8 cm d c sama dengan 6,5 cm ini yang lurus ya nah sekarang kita mau ngukur ngitung beloknya beloknya ini 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 adalah kampu kalau kita mau ngukur berapa panjang gasetnya otomatis yang akan kita sambung dengan bodi depan dan belakang yaitu dari D ke A nah D ke A kan D ke C kan sudah ketemu tadi 6 setengah berarti kita tinggal ngukur C ke A A ke C sama dengan 19,7 cm nah ini kita ketemu setelah ini D dari E C ke A nah ini yang kita tentukan juga kita mau lurus atau menyempit gitu loh bisa lurus seperti ini atau kita ada sep minggung gitu loh nah eh untuk mempermudah aku bikin lurus aja ya berarti kita membutuhkan tinggi 19,7 sampai nggak ini 19,7 19,7 itu disini nah ini adalah titik A terus gimana posisi titik A dan B2 gitu loh itu kita ngukur berapa tadi A ke B2 7,8 titik B2 ini adalah titik eh titik A B2 ya nanti titik B2 itu disini di titik tengahnya ini karena titik B2 adalah titik disini ini itu kalau digambarin disini itu loh garis tengahnya itu adalah ini berarti kita perlu menentukan titik B2 itu disini ya caranya gimana ya berarti dia kan titik pivot pointnya itu titik putarnya itu di A jadi kita tentukan dari A ke B2 itu sepanjang 7,8 caranya gimana ya kita mainin lapang garis lah 7,8 oh ini masih 7 kurang berarti terus gimana kita turun lagi 7,8 7 nah kira-kira segini nah ini dia sudah ketemu ya 7 ini B2 tuh kan jadi kita ulangin A B2 panjangnya itu adalah A B2 ini ya dan A ini yang titik luarnya gini C ketemu itu C adalah ini sudah ketemu eh badan bersihnya sekarang kita tinggal nambahin kampuh kita tinggal nambahin kampuh udah udah ketemu sama kayak yang tadi kita tinggal melipatnya nah sudah berarti nanti titik ini ini nanti akan ketemu disini terus kita jahit begini ya jahit begini sampai dia itu gini sampai ketemu nanti disini oke markingnya itu ini kita balik ya ini up ini down terus kalau karena ini nanti karena ini tadi gak kita kasih kampuh bawahnya berarti dikasih tanda begini balik artinya ini nanti eh eh kok balik lipat bahannya dilipat terus kita kasih eh ya begitulah kira-kira cara mendesain pouch kita mau seberapa cabi dia atau seberapa kurus dia yang perlu kita perhatikan adalah titik singgungnya dan titik jatuhnya itu tadi seperti itu dan kalau mau pakai apa ini namanya piping ya tinggal kita sesuaikan aja kita mau start pipingnya dimana gitu eh bisa di apa dicoba sendiri dengan frame atau bell yang kalian punya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like subscribe komen dan share nya aku juga terima kasih ya selamat berkarya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh